Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel mesin catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi, Bangke. Di video hari ini, saya akan menyuguhkan sebuah permainan yang sangat fantastis dan bombastis, dari legenda catur dunia asal Amerika Serikat, yang pada saat itu berumur 13 tahun, yaitu Robert James Fisher, atau yang lebih dikenal dengan nama Bobby Fisher. Tak usah banyak congcing, langsung aja kita cocol. Yoah Beset Mang Di sini Bobby Fisher bermain memegang buah hitam. Sementara itu, lawan yang dihadapinya Donald Byrne, memegang buah putih. Pertarungan ini, terjadi pada tanggal 17 Oktober, 1956, di New York, Amerika Serikat. Bayern mengawali pertandingan dengan menurunkan kuda ke F3. Entah kuda asli atau bukan, Fisher nggak mau kalah, langsung ngeluarin kuda ke F6, lalu C4, G6, kuda C3 ikut-ikutan keluar. Mungkin lagi ada balapan kuda, gajah G7 ikut nimbrung, pion D4, raja parkir ke dalam istana, gajah F4 muncul buat ngecek keadaan, dan D5 hitam mainkan. Kini kita memasuki formasi, pertahanan Grand Veld, serangan Hongaria. Putih nyalain mode Menteri B3, langsung switch ke variasi Rusia, pion lawan pion, menteri nggak terima dan balas dendam, C6, E4, kuda D7, benteng D1. Kuda mulai usil ngejar-ngejar menteri, sampai menteri kabur ke C5. Walaupun putih seperti lagi jogging di atas papan catur, namun menteri ternyata lagi salah alamat, dan kita siap-siap lihat Fisher, ngasih pelajaran soal salah parkir ini. Setelah gajah naik ke G4 buat kuda jadi patung pajangan, bukannya panggil gajah terang buat jagain kuda, putih malah asik bikin langkah ambisius, nyuruh gajah ngepres kuda. Padahal, langkah lebih bijak tuh, gajah keluar dulu ke E2, biar kuda nggak ngambek, sambil siap-siapin rokade pendek. Tapi, putih lagi-lagi sonekat, nyuruh gajah gelapnya nongkrong di G5. Eh ini malah kasih jalan buat Fisher bikin gerakan jurus silat, kuda salto ke A4, rela jadi martir. Kalau kuda nekat mengambil korban pesugihan, kuda akan mencocol pion sambil ngeledekin menteri, menteri mundur ke C2, kuda langsung menabob gajah, gajah sledding ke E2, lalu gajah saling sikut, menteri langsung ngasih skat, kuda buru-buru jadi penghalang, kuda nggak sabar langsung hantam gajah lagi, pion cuma bisa nyenggol balik, hitam bakal ketawa puas. Soalnya hitam udah sukses, bikin raja putih bingung, mau sembunyi di mana. Lah terus gimana nih bang, kalau gajah mempreteli pion. Oke, kita simak bareng-bareng. Menteri hitam bakal ngacir ke C7. Terus menteri putih juga mundur kayak lagi cari-cari sinyal ngindarin kuda, lalu benteng maju buat ngebully gajah. Gajah langsung cabut. Eh tiba-tiba kuda salto ke G3 open skat, kuda buru-buru jadi bodyguard, tapi putih malah kehilangan benteng. Dan nggak cukup sampai di situ, hitam bakal merajalela kayak lagi pesta besar. Makanya di sini, putih takut mengeliminasi kuda yang terlihat gratis. Lalu menarik menteri ke A3. Kuda hitam nggak buang waktu langsung seruduk kuda putih. Pion balas dendam. Tapi kuda hitam balik lagi seperti nggak ada kapoknya mencocol pion. Hal ini berarti ngasih jalan buat gajah putih ngehajar pion. Sambil memberi tekanan ekstra pada dua perwira mayor hitam, dan menteri hitam buru-buru kabur ke B6, kayak dikejar utang. Kalau di sini gajah meremas benteng. Lalu gajah remas balik sembari melirik menteri. Menteri geser adu pinter sama menteri lain. Benteng pindah ke E1. Menteri hantam menteri. Pion hantam balik. Terus pion usir gajah seperti ngusir kucing tetangga. Gajah makan. Pion membalas. Kuda lempat ke G3. Putih akan ngelus dada sambil bilang, meranalah aku makjang. Itulah alasan kenapa gajah tidak meremas benteng, dan memilih mengirim gajah ke C4. Kuda pergi menghabisi pion. Seandainya menteri tertarik mencocol kuda. Benteng akan serang gajah. Raja rokade pendek. Ini hanya sebuah pertukaran perwira aja ya guys. Makanya putih lebih tertarik menempatkan gajah di C5. menekan menteri. Setelah benteng bergeser menyerang raja, skak, dan raja menghindar ke F1, Robert James Fisher, membuat langkah gila. Jedah video ini, jika kalian ingin menebak langkah itu. Apakah kalian sudah siap? Ya. Dia membiarkan menterinya dalam asuhan gajah, lalu memilih memainkan gajah ke E6. Jika hitam mengambil gajah dengan gajah, menteri ambil raja skak, raja G1, kuda mengejar, raja balik lagi. Lalu kuda G3 double skak, raja kembali mojok. Setelah menteri menyusup ke dalam, benteng berkewajiban memangsa menteri, dan raja akan mati di jepit kuda, skak mat. Oleh sebab itu, putih dengan senyum lebar, seperti habis dapat diskon gede-gedean, menerima pengorbanan menteri dari lawannya. Lalu gajah sikat-gajah skak. Raja panik lari ke pojokan, tapi kuda gamau kasih ampun langsung mengejar, raja balik lagi ke F1. Selanjutnya Fisher mulai mengeluarkan jurus kincir angin beracun, kuda cocol pion, raja G2, kuda E2, raja F1, kuda C3, raja G1, pion ambil gajah, menteri B4, dan benteng naik melindungi gajah, sekalian menyerang menteri. Lalu menteri menangkap pion, kuda tangkap benteng, pion maju membuat lubang tikus untuk raja kabur. Benteng cocol pion, raja bersembunyi ke H2. Dan disinilah Fisher mulai ngegas dengan keunggulan 5 poin, pertama-tama kuda ngemil pion, benteng ngajak barter, Fisher bilang deal, tapi menteri terlebih dahulu menyelek raja, skat. Setelah gajah nyelonong jadi bodyguard, kuda nabrak benteng, gajah main di D5, kuda balik seperti lupa sesuatu di F3, terus kuda mundur elegan ke E4, sementara menteri geser dikit, dan bilang ke pion, nanti giliran elu yang gue rujak. Disini menteri coba berusaha mati-matian mencari kelemahan posisi dari hitam, akan tetapi, setiap bidak dan pion hitam bertahan dengan baik, pion maju menghindari ancaman menteri, sekaligus meniti karir ke petak promosi, pion H4, pion H5, tidak mengizinkan pion putih memiliki kemungkinan serangan balik di sisi raja. Kuda salto ke E5, raja naik ke G7 menghindar dari bayang-bayang menteri, juga membebaskan gajah agar lebih aktif. Sehabis raja pergi ke G1, hitam mulai memburu raja putih tak kenal ampun. Dimulai dengan gajah C5, raja F1, kuda G3, raja terus melipir ke samping, gajah B4, raja makin terdesak, gajah B3, raja C1, kuda E2, raja B1, kuda C3. Setelah raja kembali ke C1, raja akan mati menjadi kutub buku, skagmat. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.